Hai Sobat Juara, ketemu lagi kita di Bicara Bincang Bincang Juara Dan kali ini ada saya, Pipit Puspitarini, dan juga dia, Farida, Faya Hari ini kita mau ngobrolin soal apa, Faye? Kita hari ini mau ngobrolin soal basket Indonesia Basket Indonesia, saya suka ngobrolin soal basket Indonesia Saya pun Kalau ngomongin soal basket Indonesia, ada satu nama gitu misalnya kamu tanya Siapa yang paling kamu ingat? Kalau aku, kayaknya sih Rondi Gunawan ya Rondi Gunawan ya, sama dong Rondi Gunawan itu yang tinggi banget, putih banget, baik banget, ganteng juga Dia dulu main buat Satria Muda, tapi beberapa waktu lalu bikin kita kaget ya Karena tiba-tiba dia, ada pengumuman dari SM bahwa dia pensiun Eh tapi-tapi kalau ngomongin, kenapa kita nggak nanya langsung ya sama orangnya Boleh banget Orangnya ada di sini Halo Halo Rondi Tanya-tanya gede banget kamu Iya, gede banget Baik Biasa pegang bola, tolong aja Oke Karena kita tadi ngomongin soal pensiunnya yang mendadak tadi Kita menanya sama Rondi ya Kenapa kok tiba-tiba Menyatakan pensiun, apakah ini benar-benar mendadak atau sebenarnya sudah di planning cukup lama? Sebenarnya ini sudah di planning cukup lama ya, mungkin dari awal season gitu kan Sudah apa, mungkin semua prestasi sudah saya dapatkan sebagai pemain basket di Indonesia gitu loh Terus banyak muncul pemain-pemain muda yang akan menggantikan posisi saya Sebenarnya sih fashion saya jiwa masih pengen main Cuma memang badan saya bisa dibohongin gitu loh Sama motivasi sudah mulai berkurang banyak gitu Oh gitu Kenapa bisa berkurang motivasinya gitu Rond? Hmm? Ya mungkin karena saya sudah lama juga di sini kan, hampir 16 tahun-an Oh iya, benar-benar Waktu yang sangat lama buat yang basket Jadi saya kira cukup lagi Apalagi kemarin timingnya bagus lah, kita juara berbasikal Iya, iya Jadi pas banget lah Jadi closingnya dengan memberikan gelar juara ya, tetap ya ke Saatria muda Jadi waktu saya datang ke SM dengan juara kan, tunamen Ya endingnya dengan juara, itu aja happy ending gitu lah Mau jadi pelatih ga sih Rond? Hmm, mungkin pelatih pro mungkin enggak, cuma kalau anak-anak kecil gitu Oh Kenapa kok milihnya anak-anak? Kalau melatih anak kecil itu masih kayak kertas kosong, putih aja Kita bisa gambar, maksudnya kita bisa aturin, arahin, gimana gitu loh Kalau melatih yang tua-tua kesel ya? Untuk basket itu, karena basic sangat perlu sekali Dari dasar dribble, nembak, passing, itu semua Kalau dari kecil udah benar, kesana itu enak gitu loh Tapi kalau sudah dari kecil salah, begitu besar, udah dewasa Jadi kebiasaan ya? Susah, diubahnya susah Tapi ini ngomongin soal Roni Gunawan cari harian, jadi seorang kaya ya Sekarang anaknya satu ya? Satu Dengan usia sekarang? Sekarang mau tiga tahun, bulan depan Oke, perempuan Namanya tadi... Kaila Dominik Gunawan Oke, nah itu kan kalau kita mau ngomongin soal sosok Roni sebagai perempuan Kan kita udah tau loh ya sepak terjemah itu Tapi apa, canggihnya dia main basket kayak gimana, prestasinya kayak gimana Kita udah tau semua, tapi sosok Roni sebagai... Apa kita belum tau nih, gitu kan Jadi sebenernya, kalau sehari-hari, kalau jadi ayah kayak gimana tuh? Maksudnya, menggambarkan Roni sebagai ayah itu kayak gimana? Mungkin sama kayak ayah-ayah pada umumnya, pulang, ngajak main, gitu Tapi dua menurut-menurut dia, dari kecil, dari tempes Oh, baru tadi ketika ini, ayah teladan ini berarti Halin, kena suapin, gitu Tapi lebih banyak sih ibunya Oh iya, oke Tapi ada perbedaan ga sih, maksudnya dari segi hidupan ya Mungkin normalnya sih, ketika udah menjadi orang tua, pasti akan ada perbedaan ya Tapi kalau untuk Roni sendiri... Dengan istri gitu Iya, maksudnya ketika kamu belum punya anak, masih sama sekarang Itu yang paling kerasa bedanya apa tuh? Kewajiban Oh gitu ya, kewajibannya untuk menafkahi ya? Nafkahi dulu, cari panutan, cari apa... Melindungi gitu kan, ga bisa kan Dulu bebas kemana-mana sekarang Terus ke rumah, balik rumah Ke teman istri, jaga anak kayak gitu-gitu Menafkahi Ya, kewajiban aja bedanya, lebih-lebih banyak gitu Terus udah ga main pro, terus udah jadi ayah Tapi, kalau kamu melihat basket Indonesia sekarang Kita ga ngomong istri muda ya, tapi secara keseluruhan Basket muda-muda kita tuh seperti apa sih? Di bandingan jamanmu atau jaman sebelum kamu? Sekarang fasilitas lebih banyak daripada di hidup Dan basket lebih... Lebih bisa menjual sekarang gitu loh Cuma tinggal atasan-atasannya ini loh Kayak eksekutifnya, gimana cara mengelola basketnya itu dengan lebih baik gitu loh Jadi, kamu berharapnya yang di atas ini ngaturnya jadi lebih bagus lagi ya? Karena sebenernya kalau bibit kita banyak ya? Bibit banyak, banyak banget Padahal dengan sekarang SMP, SMA, SP itu banyak banget kompetisi gitu Tidak kayak dulu Seagames terakhir kita dapat medali perak ya Untuk Timnas Putra sama Timnas Putri gitu kan Kalau bicara soal Seagamesnya sendiri Soal Timnasnya sendiri Koroni sebagai mantan pemain Timnas, harapannya gimana? Ya harapannya satu kita tuh udah dapat medali, perak Tapi emas ini yang sangat susah gitu loh Ya semoga dengan generasi kedepannya, pemain-pemain berikutnya bisa dapat emas Apalagi dengan sekarang kita punya pemain naturalisasi gitu kan Oke Itu semoga sangat membantu Ron, ini kan tadi kamu sudah bilang, hampir semua kamu udah dapat ya Hampir semua maksudnya yang Timnas ikuti kamu juga sukses Di tim kamu juga sukses Terus, apa aja sih cara-caramu, kiat-kiatmu supaya kamu bisa sampai ke titik ini Karena kamu berulang salah satu pebasket nasional yang sukses ya Dari, ya entah banyak, entah tidak, tapi kamu salah satunya Nah, kiatmu paling enggak sebutkan lima aja Apa saja yang membuatmu bisa mencapai titik ini? Nomor satu pasti ya, kerja keras Kalau mau sukses, ya ada shortcut gitu Pasti ada proses, harganya sebuah proses Kerja keras lu loh, kerja keras dari yang pemain-pemain lain gitu loh Kalau mau maju, kalau mau lebih menonjol Karena kita lihat kadang di lapangan itu sama Nah, gimana caranya mau lu Mau lebih maju, ya harus lebih kerja Kerja keras daripada yang lain gitu Nomor dua ya, caranya kerja keras konsisten Kadang orang mau mulai, wah semangat ini Satu dua hari dia semangat, seminggu semangat Sebulan, dua bulan, mulai pendor gitu Konsisten sangat perlu Terus, ketiga, jangan pernah cepat puas Terlalu mendapat juara atau mendapat prestasi Berikutnya, usahakan pertahankan lagi Atau berusaha lebih baik Daripada yang tahun-tahun sebelumnya Yang keempat itu, teamwork Karena ini olorraga beraguh dan butuh kerjasama Jadi jangan lu terlalu sombong Apa-apa, ini aku lebih bisa, aku lebih jago Apa gini-gini, biasa kacau Kita butuh teamwork baik di pemain, di pelatih Maupun di manajemen Dan itu menjadi suatu kesatuan yang gak bisa dipisahkan Yang kelima ya itu, tetap berdoa dengan yang sama yang di atas Karena kita gak tahu kapan hal jelek terjadi Misalnya kita lagi bagus-bagus, tiba-tiba dapet pin cedera Atau ya gimana gitu kan, gak tahu Maka tetap berdoa, pasrahkan sama yang di atas gitu Keren sih ya Keren banget Keren banget Keren banget Dan Roni sudah membuktikan ya Dengan kiat-kiatnya itu dia sudah meraih banyak sukses Pasti gak terang Terutama yang terakhir tadi Ketika dia ngomongin semua serang-serangnya kita tetap harus ikat sama Tuhan Pokoknya harus tetap berdoa Supaya tetap aman lah ya Pokoknya mainnya jauh dari cedera, jauh dari cedera, jauh dari cedera Pokoknya yang baik-baik lah dilindungi terus sama Tuhan Nah buat para basket muda yang ingin meraih sukses Paling gak minimal ada lima kiat yang sudah bisa diikuti Dan pasti sih banyak sebenernya Untuk sukses itu banyak banget Tapi paling tidak sudah ada lima contohnya ya Kenja keras, konsisten, teamworknya Nah kayak gitu Banyak ya Oke temen-temen kayaknya kita sudah selesai ya Sobat juara Bicara kita Bincang-bincang juara kita hari ini Kita harus berpisah Oke Jangan lupa buat subscribe ya Subscribe ke YouTube kita Di juara.net Terus kalau mau follow Twitter juga bisa di Add Juara Atau kalau mau Instagram bisa ke Add Juara.net Yang ingin tahu lebih banyak tentang Roni Gunawan Bisa follow juga Instagramnya Apa namu Instagrammu? Roku32 Twitternya? Sama Jadi meskipun dia udah gak aktif jadi pemain Masih bisa di Siapa tahu dia buka-buka lawangan jadi asisten Atau apa Nyari asisten ya Atau mungkin dia lagi mencari pekerjaan Mau melapih Team Junior mana Boleh Oke Oke Kayaknya kita harus berpisah ya Terima kasih banyak sudah bersama bicara Sampai jumpa Dadah Terima kasih